Wendy Walters dan Reza Arab sudah sepakat untuk bercerai. Sidang perceraiannya tengah bergulir di pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kini keduanya sudah memasuki sidang beragendakan pembuktian. Jeskonia Siahaan selaku kuasa hukum Wendy Walters mengatakan bahwa kliennya memiliki bukti kuat terkait perbuatan Reza Arab yang tak dapat ditolerir. Bukti tersebut menjadi alasan kuat Wendy Walters menggugat cerai Reza Arab. Hal itu disampaikan Jeskonia saat ditemui di PN Jakarta Utara pada selasa 3 Januari 2023. Terkait apakah benar adanya orang ketiga dalam keretakan rumah tangga mereka, Jeskonia enggan menjelaskannya. Namun mengenai bukti yang dibawa, ia yakin majelis hakim akan mengabulkan gugatan cerai Wendy Walters terhadap suaminya. Tetapi sidang beragendakan pembuktian yang mulanya berlangsung pada selasa 3 Januari harus ditunda satu minggu. Hal ini dikarenakan ketua majelis hakim sedang sakit, maka berhalangan hadir. Maka sidang pembuktian tersebut akan digelar pada 10 Januari 2023. Selain bukti yang kuat, pihak Wendy Walters juga akan menyiapkan satu orang saksi yang merupakan kerabatnya. Diberitakan sebelumnya, Wendy Walters menggugat cerai Reza Arab di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 27 Oktober 2022. Keduanya juga sudah sepakat untuk bercerai setelah mediasi gagal. Adapun Wendy menggugat cerai Reza Arab setelah isu perselingkuhan mencuat ke publik. Wendy mengaku sudah lelah dengan sang suami. Wendy mengaku perasaan cintanya sudah hilang kepada Reza Arab. Ia mengaku sudah berkali-kali memberikan kesempatan berubah untuk Arab. Wendy merasa lebih cocok berteman dengan Arab. Meski keduanya sudah lebih dari setahun menjalani piduk rumah tangga, diketahui Wendy dan Arab menikah pada Januari 2021 lalu. Ia pun sempat memberi pesan dan berterima kasih sekaligus meminta maaf pada Arab yang masih berstatus sebagai suaminya itu. Ia merasa memiliki banyak kekurangan sebagai istri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!